Halo Paisis, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu yang berada di periode bulan Maret tahun 2023 ya seperti biasa, readingan akan saya mulai dari Paisis yang couple berpasangan terlebih dahulu barusan akan saya masuk ke jodiak Paisis yang single dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, jodiak Paisis, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so, belum tentu bisa resonate bagi semua jodiak Paisis yang ada di luar sana oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu untuk menanggapi, serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan ya readingan saya terlebih dahulu sebab readingan yang terbaca di dalam kartu tarot saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kamu di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan oke, izinkan saya berdoa terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu kita lihat disini ada kartu Ace of Wands harapan baru, upaya baru, hampir sama kayak Aquarius ya guys ya oke harapan baru, upaya baru ya atau usaha yang baru ini seperti biasa terbagi dua sesi ya guys ya dua baris ya barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah oke kalian cocokkan sendiri energi kamu itu ya lebih cocok untuk orang yang ada di atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di bawah kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas yaudah, berarti pasangan kamu itu orang yang ada di bawah begitu pula dengan sebaliknya ya inisiatif sendiri lah ya oke saya udah ngerti ya guys ya butuh waktu untuk membuat pasangan kamu itu ya bisa benar-benar mempercayai diri kamu mungkin kamu berdealing ya jodek Pisces ya dengan seseorang yang memiliki background kalau diri dia itu pernah disakiti pernah dilukai oleh orang jadi begitu pun saat kamu ya menjalin hubungan dengan si orang tersebut orang itu masih belum bisa memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada diri kamu masih takut-takut dan insecure kepada diri kamu lah ya atau bisa jadi sebaliknya kamu yang tidak bisa mempercayai pasangan kamu ya oke ada seseorang yang meragukan ya cinta dari pasangannya tersebut ya tapi bukan berarti dia tidak bisa mencintai diri kamu bisa ya oke cuma dia tidak mau ambil resiko kalau ujung-ujungnya itu disakitin makanya ini ada upaya baru yang mesti kamu lakukan ya dan harapan baru ya ide-ide kreatif yang baru ya oke dan dari si orang tersebut juga dituntut ya untuk melakukan sebuah effort ya untuk bangkit ya yang pernah dilukai sebelumnya ya siapapun orang itu ya baik diri kamu apapun pasangan kamu ya orang itu kan mesti ya melakukan effort juga ya untuk berusaha bangkit juga dan jangan membiarkan diri kita itu ya berjuang sendirian aja kan sama-sama memiliki effort lah inti-intinya ya temanya ini kalau udah bagus berarti readingan ini juga udah bagus temanya ini ada Aries, Leo, Sagittarius orang yang ada di atas datangnya dari Sun, Moon, Rising, and Venus ya Leo, Pieces, Pieces ya wow, kencang banget Piecesnya ya untuk orang yang ada di bawah ini ada Jodiac Sagittarius Pieces Gemini ya oke untuk orang yang ada di atas mungkin ya membutuhkan sebuah effort ya atau sebuah perjuangan yang ekstra ya di bulan Maret ini kan untuk membuat orang yang ada di bawah ini percaya kepada diri dia karena saya lihat energi orang yang ada di bawah ini ya minim kepercayaan ya saya lihat ya selalu bawa-bawa trauma di masa lalu luka yang ada di masa lalu kan hadir masuk di dalam kehidupannya bersama dengan orang yang ada di atas ini padahal niat dan intensi dari orang yang ada di atas ini sebenarnya bagus ten of cups ya dia ingin serius kepada orang yang ada di bawah ini dan menawarkan cinta yang serius ya cinta yang solid kepada orang yang ada di bawah ini tapi sedikit batu kerikil dan sandungan mungkin harus dihadapi orang yang ada di atas ini karena orang yang ada di atas ini ya mesti ya lebih banyak berjuang lah ya dan lebih banyak bersabar hangman ya menghadapi orang yang ada di bawah ini karena orang yang ada di bawah ini labil ngerti kan guys kan bukan berarti ya orang yang ada di bawah ini kan ibaratnya ya bukan berarti orang yang ada di bawah ini main gila atau kayak gimana karena tidak ada energi manipulatif saya lihat orang yang ada di bawah ini nine of wands dia masih belum bisa percaya masih takut-takut kepada orang yang ada di atas ini tambah kartu the moon lagi kan dua kartu ini udah mengindikasikan kan orang yang curiga orang yang takut membangun benteng tembok tinggi-tinggi bahkan lebih kerap ya orang yang ada di bawah ini kan kayak lebih cenderung tidak berani banyak ngomong tidak berani banyak sharing kepada orang yang ada di atas ini lebih banyak dia memendam rahasia kan lebih banyak pasifnya ya karena apa dia masih belum bisa mempercayai karena energi the moon ini kan energi keraguan-raguan tambah kartu nine of wands ya energi orang yang tidak percaya kan di mata dia terlihat jelas dari dua kartu ini orang yang ada di bawah ini punya background trauma ya pas kartu ketiganya orang yang tertancap 10 pedang kan dia pernah disakiti habis-habisan ya oleh orang yang ada di masa lalu guys dia masih memiliki rasa sakit terhadap mantan dia ya jadi ibaratnya sakit hati dia itu masih belum pulih ya dan hubungan ini udah terjalin antara Pisces ya dengan si orang tersebut ya atau orang hubungan ini sudah terjalin antara orang tersebut dengan Pisces gitu kan udah terjalin dalam keadaan orang ini masih belum healing sepenuhnya lah ya boleh dibilang kayak gitu lah ya jadi energi keragu-raguan trauma gitu kan guys kan itu masih ada jadi mungkin menjadi sebuah tantangan ya atau membutuhkan waktu ya hangman ya kesabaran yang ekstra untuk menunggu orang yang ada di atas ini kan ten of sword bangkit dari energi luka dia ngerti kan guys kan bangkit dulu ya karena selama energi luka tertancap 10 pedang ini masih belum dicabut ya maka keragu-raguan itu terhadap semua orang ya pasti ada dong ya dan dia tidak bisa sepenuhnya mempercaya orang yang ada di atas ini meskipun ya kalau dibilang apakah orang yang ada di bawah ini punya rasa kepada orang yang ada di atas bisa aja memiliki rasa tapi rasanya itu ya belum berani dia keluarkan belum berani dia pakai karena dia takut ujung-ujungnya disakiti oleh orang yang ada di atas ini ibaratnya kayak gitu lah ya kita lihat saran pesannya disini pelan-pelan aja ya oke Night of Pentacles ya pelan-pelan aja pasti bakalan bisa terlewati badai ini bakalan bisa berlalu guys Night of Pentacles ini jadi Virgo ya disarankan kepada orang yang ada di atas pelan-pelan dengan cara sedikit demi sedikit step by step ya selangkah demi selangkah yakinkanlah orang yang ada di bawah ini ya tetesin batu yang keras itu dengan air nanti lambat laun ya batu itu bakalan rapuh juga bakalan retak juga bakalan dia itu yakin kepada diri kamu bakalan deh soal masalah waktu aja sekarang meskipun ya butuh waktu ya untuk orang yang ada di bawah ini bisa mempercayai orang yang ada di atas guys butuh waktu ya tapi pelan-pelan pasti orang yang ada di bawah ini bakalan bangkit lagi tergantung kesabaran kita ya untuk membuktikan keseriusan cinta kita kepada orang tersebut sedangkan untuk energi orang yang ada di bawah ya jangan berdiam diri aja membiarkan orang yang ada di atas ini membuat effort ya dari orang yang ada di bawah ini juga mesti pelan-pelan bisa bangkit lagi kembali ngerti kan jangan kebiasaan kayak manja gitu kan udah diperjuangkan tapi tidak mau berbuat apa-apa mesti melakukan effort juga tapi jangan memaksakan diri untuk langsung memberikan kepercayaan juga pelan-pelan aja cepat-cepat nggak enak kayak gitu kan pelan-pelan aja bangkit dulu pelan-pelan membuka hati kamu mengembalikan rasa percaya diri kamu buang rasa trauma kamu kembali nanti ujung-ujungnya kamu bakal selamat juga saya lihat bakalan bangkit juga bakalan bisa mempercayai orang yang ada di atas ini mantep mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada jodiac pieces yang couple sekarang kita masuk ke jodiac pieces yang single begini ya jodiac pieces sengaja saya tidak taruh time-time di readingan saya ini karena saya ingin kalian nonton kedua sesi video saya ini kalau tidak cocok di bagian single tidak cocok di bagian couple barangkali cocoknya di bagian single begitu pula dengan sebaliknya oke tapi kalau misalnya kalian ngotot atau bersih pupu bersih keras untuk skip video readingan saya ini yaudah skip aja sendiri saya tidak bertanggung jawab apa-apa ya guys ya lagi pula time-time itu akan saya taruh di p.l card reading aja ya oke kita masuk ke jodiac Pisces yang single dear heavenly god and universe please tell us a general love reading for Pisces single in period March 2023 bagaimana kisah perjalanan asmara percintaan jodiac pieces yang jomblo di periode bulan Maret tahun 2023 thank you oke disini ada kartu ten of wands capek ya lelah ya kenapa ya kamu itu terasa beban ya terbebani ya lelah banget ya oke ada kartu seven of swords sekarang saya udah tau ya banyak orang-orang toxic ya di sekeliling diri kamu ya setiap orang yang kamu temui itu ya orang yang tidak bisa kamu percayai ya orang itu pasti ada maunya doang seven of swords ya six of swords ya kamu butuh liburan deh kamu udah capek hati capek pikiran capek raga lagi ya lahir batin ya saya lihat ya oke kamu berusaha untuk tegas ya strength disini ya ada kartu the lovers kamu berusaha untuk yakin ya membuka hati kamu kepada orang-orang ya meskipun di sekeliling kamu itu banyak orang yang toxic ya tapi tidak tertutup kemungkinan ya ada orang yang benar-benar mencintai diri kamu juga saya lihat ya saya lihat disini ya ada jodiah sagittarius aquarius aquarius leo gemini capricorn taurus dan virgo oke karena berhubung energi kamu ini tidak ada di dalam readingan ini berarti mungkin aja energi ini orang lain guys kamu kewalahan ya menghadapi tingkah atau sifat seseorang ya guys ya karena orang tersebut menggunakan segala macam cara untuk mendekati diri kamu guys kayak gitu ya siapapun orang tersebut ya saya lihat ya kamu tidak bisa percaya pada orang itu karena secara naluri intuisi ya kepekaan kamu sudah mengatakan kalau orang itu sudah manipulatif kepada diri kamu kamu tidak bisa mempercaya orang tersebut ya makanya ini ada dua kartu kayak penghindaran ya kamu menghindari orang tersebut ya oke kamu menghindari orang tersebut kamu bahkan ya tidak mau ibaratnya antara kamu dengan si orang itu yang mendekati diri kamu ya bermain intrik mengintrik ya saya lihat ya bermain strategi gitu kan tapi kamu menggunakan strategi untuk menjauhi orang tersebut sedangkan dari orang itu ya berusaha ya untuk melelehkan hati kamu saya lihat membuat kamu itu mesti sampai jatuh cinta kepada diri dia membuat kamu itu nyaman kepada diri dia guys ngerti kan orang itu seumuran ya atau sebaya dengan diri kamu ya ini orang yang ibaratnya bebal banget loh ya kalau saya lihat di kartu ini ya guys ya orang ini bebal banget kalau dia udah mau mendapatkan diri kamu ya ngotot ya bersikukuh ya oke menggunakan segala macam cara bahkan eh so pentacles ya materi pun dia sodorkan kepada diri kamu untuk membuat diri kamu itu nyaman tapi hati nurani kamu itu sudah mengatakan kalau orang itu tidak baik tidak bagus ada seven of swords ya ibaratnya kayak sudah mengatakan ya orang itu tidak jujur manipulatif kepada diri kamu kamu berniat untuk menghindari orang tersebut tapi orang itu kejar kamu terus ya pepetin kamu terus kan oke dengan merayu kamu kan kasih kamu ini kasih kamu barang kasih kamu ini kan jadi mungkin kalau saya lihat dari tebaran kartu ini kamu menggunakan intrik kamu ya menggunakan strategi kamu ya urusan kamu kan trik kamu ibaratnya kayak ya urusan kamu-kamu yang pengen mendekati diriku kan kamu kasih aku barang kamu kasih aku materi ya yaudah aku terima aja tapi jangan mengharapkan cinta dari dari diri aku kayak gitu itulah sebabnya ten of wands kamu capek ya lelah banget menghadapi orang yang bebal kayak gini kan udah ditolak ya masih kejar terus kan oke bebal banget orang yang satu ini guys oke udah ditolak ya udah saya udah berusaha menghindari orang ini ya tapi orang ini asyik kejar-kejar saya terus kan kayak gak tau malu gitu kan kayak udah muka tembok gitu kan kamu itu dipepetin terus kan oke tapi saya lihat kegigihan ya atau kebebalan ya dari orang yang satu ini kan guys kan bisa memiliki akhir atau ujung yang bagus loh ya bisa benar-benar membuat hati kamu leleh dan pada akhirnya kamu membuka sebuah peluang dan kesempatan untuk menerima dia dari hati kamu yang berusaha menghindari diri dia berusaha menolak diri dia ya oke tapi pada akhirnya hati kamu itu sempat leleh juga kayak gitu ya tapi ya kita doakan semoga orang itu ya setelah mendapatkan diri kamu jangan sampai mempermainkan diri kamu karena saya lihat disini ujung-ujungnya bagus dia hanya menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan diri kamu guys kayak gitu tapi kalau misalnya di posisi kamu ya kamu sudah membuat strategi lah ya oke untuk bertahan ya guys ya untuk berusaha untuk menghindari orang-orang karena kamu tidak kamu takut untuk jatuh cinta karena beberapa orang dari jodiac pieces ya udah lelah untuk mencintai orang kayak gitu ya ten of wands ya jadi kamu menyusun siasat strategi ya untuk gimana caranya menghindari orang-orang ya guys ya supaya hati kamu itu jangan sampai jatuh cinta lagi kepada orang tapi usaha kamu itu sia-siap karena sampai pada akhirnya sesuatu yang melelahkan tersebut ya untuk mematikan hati kamu berakhir dengan cara kamu eh tiba-tiba jatuh cinta juga kepada seseorang guys usaha aku ini nggak berhasil padahal saya udah berusaha dengan segala macam cara ya untuk menutup hatiku terhadap yang namanya cinta tapi pada akhirnya ya kok tiba-tiba hatiku ini tiba-tiba terbuka kepada seseorang ini orang baru loh ya guys ya saya lihat ya saya udah berusaha bertahan ya di dalam kesendirian saya tidak mau mencintai eh tapi ujung-ujungnya di akhir bulan Maret ya kok tiba-tiba hati saya terbuka mencintai seseorang kayak gitu lah ya contoh-contohnya ya disini ya ada katu demun jadi apisus energi kamu sendiri lah ya disarankan kepada diri kamu lah ya gunakan intuisi kamu ya gunakan intuisi kamu kepekaan kamu ini ya guys ya ini sangat penting guys untuk memilah-milih untuk mengobservasi untuk menyeleksi seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu jangan kamu langsung ya terima orang tersebut terlebih dahulu ya kamu itu disuruh sadar ya sadar jangan jangan merem-merem gitu yang melek ya di bulan Maret ini ya kemudian gunakan kepekaan kamu dengarkan suara intuisi kamu kalau suara intuisi kamu itu sudah tidak enak kepada si orang tersebut hindarilah ya karena ada kemungkinan orang ini kan berusaha mendekati diri kamu guys dengan segala macam cara tapi kalau perasaan kamu ya insting kamu firasat kamu itu sudah tidak enak kepada si orang tersebut demun langsung hilangkan kabar kamu dari orang tersebut atau langsung blokir si orang itu kayak gitu aja ya oke tapi kalau misalnya kamu yang jatuh cinta kepada orang maka yang lebih peka dikit lah ya yang lebih mawas diri dikit ya jangan sampai kamu bucin kepada orang dengarkan suara hati kamu apakah cinta kamu itu bertepuk sebelah tangan jangan sampai menjadi orang yang bodoh lagi bucin kepada orang tau-taunya cinta kamu itu tidak diterima oleh orang lagi ibaratnya ya intuisi kamu itu sedang tajam-tajamnya di bulan Maret ini gunakanlah ketajaman intuisi kamu ya oke untuk membedakan mana orang yang jahat dan mana orang yang baik kayak gitu aja deh ya oke jadi ya Paisis ya mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu Paisis ya berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya bagi diri kamu ya Paisis ya itulah sebabnya kenapa saya selalu menggimbau kepada orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja bukan kepada energi banyak orang kayak gini lagi pula banyak sekali jadi pieces di luar sana dengan energi masalah yang berbeda nasib yang berbeda takdir juga berbeda juga jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah piecesnya kalian jangan keburu kamu baperin terlebih dahulu ya pieces akhir kata jangan lupa banyak berdoa disana disini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati